Hai semuanya welcome back to my YouTube channel jangan lupa like, comment, and subscribe selamat menonton Peco Banyaya ingin memperlebar jarak dengan Jorge Martin Francesco Peco Banyaya mencari cara agar semakin memperlebar gap dengan Martin sebagai pengejar terdekatnya di kelas men Peco Banyaya sangat bersemangat untuk air pekan di Buriram Dia menyukai tracknya dan berharap untuk bisa menjadi kuat Pada tahun 2022 dalam kondisi sulit dengan hujan Peco Banyaya finish ketiga di podium Paling tidak Peco harus finish terdekat mungkin dengan Martin dan pucuk akan tetap aman terkendali Sementara rekan timnya Enia Bastian ini pun mengaku percaya diri Beberapa balapan terakhir yang digelar tidak berjalan mudah bagi Peco Banyaya Namun pada akhirnya dia berhasil kembali mengungguli Jorge Martin di kelas men Kini dia berada di depan dan unggul plus 27 poin dan selama air pekan di Thailand dia yakin bisa lebih kompetitif Tahun lalu di kondisi basah di berada di urutan ketiga Tidak jauh di belakang Jack Miller dan pemenang Miguel Oliveira Akan menarik untuk melihat apakah dia langsung cepat pada hari Jumat Untuk menghindari dirinya harus memutar lagi dari Q1 kualifikasi Yang terjadi di Indonesia dan Australia Peco Banyaya antusias dengan Sherry Buriram Dia menyukai sirkuit ini dan hal ini membuatnya memiliki perasaan positif Saya senang bisa kembali ke Thailand setelah Jepang Indonesia dan Australia Track yang juga membuat kami kesulitan tahun lalu Kini menyenangkan bisa kembali mengulap di sirkuit yang biasanya kami selalu cepat Pada tahun 2022 kami menghadapi belapan dalam kondisi sulit dengan hujan dan kami kompetitif Finish ketiga di podium tahun ini juga cuacanya tidak menentu Tapi saya yakin bisa melakukannya dengan baik dalam kondisi apapun Saya tidak sabar untuk segera berada di track Sirkuit International Chang menghadirkan beberapa titik pengereman yang penting Dan bisa membuat Peco cepat dan biasanya sangat kuat dalam pengereman Jika dia tidak memiliki masalah dengan Desmodici GP23 miliknya Juara berbedaan MotoGP itu bisa menjadi pembalap terdepan pada air pekan ini Dan mungkin berpikir untuk mendapatkan keunggulan lebih jauh dari Martin di kelas men Enia Bastien ini juga berharap bisa merasakan pengalaman balapan sangat positif di Thailand Posisi ke-10 di Phillip Island tidak memuaskan dan dia berusaha untuk meningkatkan lagi dengan Ducati Desmodici GP23 yang mungkin sudah mulai dia pahami Setelah banyak kesulitan saya senang bisa kembali pembalap di Thailand berbeda dengan kondisi tahun 2022 Saya harap kondisi cuacanya lebih baik tahun lalu balapan sangat sulit karena hujan debat Tapi saya masih berhasil mendapatkan posisi ke-6 dengan baik Tujuannya adalah mencoba untuk langsung cepat dan mendapatkan posisi yang baik di kualifikasi Di Australia sangat sedikit kesulitan di lap pertama balapan Sementara di babak kedua saya lebih cepat bersama tim saya Kami akan bekerja untuk bersiap menghadapi sprint race dan balapan utama di hari Minggu Bastien ini mengalami musim yang bermasalah akibat cedera yang dideritanya pada balapan pertama di Portimao Dalam hal ini sangat mempengaruhi dirinya Banyak balapan yang terlewatkan dan oleh karena itu tidak cukup untuk mengenal motornya Dia berharap dapat mengakhiri tahun 2023 dengan catatan positif Saat berada di Indonesia dia telah menunjukkan kecepatan yang luar biasa Dan di Buriram dia berharap dapat mencapai kemajuan lebih lanjut Ania Bastien ini seperti duri dalam daging di Dubu Dukati Tampaknya Ania Bastien ini lebih membela Jorge Martin untuk menjadi juara dunia ketimbang Peko Baniaya Yang sesama dari Italia dan satu tim pabrikan Ducati Lenovo Akankah Bastien ini mengedang Peko Baniaya untuk membantu Jorge Martin di MotoGP Thailand 2023? Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih.